Ketika saya gugat bersama teman-teman, gugatan itu hilang. Karena sejumlah teman-teman ini dioperasi oleh nama satu kudutan besar bergensi, dioperasi oleh satu pejabat tinggi, lewat, yang tinggal cuma yang kesandainya di Nursi. Anda ngomong apa? Hello. Eh, pengalaman pribadi nih. Gue tinggal sendirian ketika gugat undang-undang kayak gini. Itu ngeliatnya. Jadi, sorry, saya ingin mengatakan sama Anda, saya bukan pesimis, justru saya optimis. Optimis apa? Optimis ambruk. Siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Karena sisimnya sudah ultra neoliberal. Dan itu terstruktur rapiliu sisim perundang-undangan dari zaman reformasi hingga hari ini. Bahkan diperkokohnya namanya oleh amandemen undang-undang dasar 2002. Maka ketika kita sibuk-sibuk dengan pemilu 2024, sorry itu sih ya, ya Anda boleh mimpi deh ada perbaikan. Gak apa-apa lah namanya juga mimpi, bagus-bagus aja. Silahkan mimpi, gak apa-apa. Tapi kalau kemudian Anda tetap tersesat, silahkan nikmati ketersesatan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Gitu lah reformasi di bidang ekspor itu Salah satunya adalah tidak ada izin ekspor Kecuali uangnya ditaruh di dalam negeri Kan gampang bikin ketentuan kayak gitu Tapi karena tunduk pada undang-undang Lalu lintas devisa dan sisim pembayaran Si ekspor terus bilang gak mau gue Gue taruh di luar Oh lalu lintas devisa dan sisim pembayaran Bebas kok devisa Ngomong apa? Hello? Ngomong apa? Lalu lintas devisa dan sisim pembayaran Lalu lintas devisanya sisimnya bebas Ketika saya gugat bersama teman-teman Gugatan itu hilang Karena sejumlah teman-teman ini dioperasi oleh Namanya satu kudutan besar bergensi Dioperasi oleh satu pejabat tinggi Lewat yang tinggal cuma yang kesandiri di Nursi Anda ngomong apa? Hello? Eh pengalaman pribadi nih Gue tinggal sendirian ketika gugat undang-undang kayak gini Gitu ngeliatnya Jadi sorry saya ingin mengatakan sama Anda Saya bukan pesimis Justru saya optimis Optimis apa? Optimis ambruk Nggak akan ada perbaikan pada bangsa ini untuk tetap terjajah Itu poinnya Siapapun presidennya Nggak akan terpilih ke depan ini Siapapun presidennya Neoliberal penguasanya Karena sisimnya sudah ultra neoliberal Dan itu terstruktur rapi lewat sisim perundang-undangan Dari zaman reformasi Hingga hari ini Bahkan diperkokohnya namanya oleh Amendement Undang-Undang Dasar 2002 Itu pertanyaan Anda Jadi kalau dilihat dari tata urutan perundang-undangan Dia sudah punya kokoh Dudukan demikian kokoh Maka ketika kita sibuk-sibukkan dengan Pemilu 2024 Sorry itu sih ya Ya Anda boleh mimpi deh ada perbaikan Nggak apa-apa lah namanya juga mimpi Bagus-bagus aja Silahkan mimpi nggak apa-apa Tapi kalau kemudian Anda tetap tersesat Silahkan nikmati ketersesatan Oke Sekarang pertanyaan Anda Kalau Jul tadi Saya hitung Jul Sesungguhnya pada kasus 3300 triliun Pertahun itu mereka main Antara 20 sampai dengan 23,5 triliun Pertahun Ulang ya Sesungguhnya mereka main 20 sampai dengan 23,5 triliun Sesungguhnya 300 triliun itu Angka gue lebih gede Jul Jadi sesungguhnya ditemukan oleh PPATK Belum apa-apa Kenapa? Karena PPATK tidak menyelisik Misalnya seperti yang selalu saya bilang Tentang strategic transfer pricing Yang kelihatannya sah kok Strategic transfer pricing Saya tidak ungkap saja tentang jumlah sengketa pajak Dan banyaknya kasus pajak Saya nggak ungkap Kenapa? Karena kalau saya ungkap itu Saya akan memburu angka Saya punya datanya Cuma karena hersungananya Gue nggak jawab Serius gue punya angkanya Berapa banyak jumlah sengketa pajak Bagaimana besarnya sengketa pajak Gitu loh Itu bisa kelihatan gitu Bisa ketahuan kira-kira amountnya berapa Kenapa? Karena cerita tentang 300 triliun Itu per tahunnya bergerak antara 20 sampai dengan 23,5 triliun Itu yang kelihatan di PPATK Bagaimana kemudian mainnya keluar? Lo bisa ngomong apa? Kalau mainnya keluar Yang statusnya tadi strategi ke tanah purchasing Dan itu dilakukan oleh rata-rata perusahaan besar di negeri ini Gitu ngeliatnya Apalagi tadi masuk ke 2499 Ke payment system Dimana Anda tidak bisa telusuri Siapa yang bisa sentuh payment system? Hello Akan lupa ngasilan Anda sekarang Apa tadi pertanyaannya? Pengawasannya proper itu seperti apa? Pengawasannya proper Diri sendiri Itu proper Lo jujur sama diri lo? Gampang jawabnya Lo jujur sama diri lo? Kalau lo jujur pengawasan selesai Yang kedua Pegang sumpah jabatan Selesai Pegang aja sumpah jabatan Jadi jangan menuntut orang lain Sorry to say Kalau saya tidak menuntut Ini yang enaknya kita main Jadi Anda pada penekatan sistem atau penekatan pelaku? Itu dulu pertanyaan saya Kalau penekatan sistem jangan mimpi Gak akan ada selesai Ulang Kalau pakai penekatan sistem Pertanyaan lo mimpi Ya Saya bisa ngebuktikan sama Anda Bahwa sekarang ini kokoh sekali Ultra neoliberalnya itu kokoh Dan Anda tidak merasakan itu Undang-undang badan hukum pendidikan dibatalin Apa yang muncul? Apa yang muncul? Tahu? Perguruan tinggi negeri badan hukum Sama gak? Tuh Liberalisasi sektor pendidikan Liberalisasi sektor pendidikan Gak ada bedanya Cuma ganti-ganti bahasa Undang-undang kelistrikan menyatakan Tidak boleh yang namanya melakukan privatisasi Privatisasi dan hulu kehilir Sama udah dibatalin Undang-undang sumber daya air gak boleh Udah dibatalin Gak bisa jalan juga Sekarang lo nanya sama gue Kira-kira pengawasan gimana? Dari segi sistem Sorry tuh sih Gue gak mau mimpi Tinggal kata kunci di pelaku Kita butuh pelaku Yang betul-betul tadi Lo punya sikap kejujuran Punya sumpah jabatan Demi Allah Saya bersumpah Kalimatnya demi Allah Kecuali lo berani berperang sama Allah Berani berperang sama Allah Itu aja kata kuncinya Berani berperang sama Allah Kalau berani Berani semua ya Oke Saya omongan Anda Omongan Anda bilang Tadi berani semua Saya ingat omongan Pak Gatot Ketika Pak Gatot menyatakan secara terbuka Mereka sudah bangkit sesungguhnya Itu problem besarnya Maka tidak heran ketika Kalimatnya adalah Jangan pamer Di belakang kayak gak apa-apa Walaupun lo korup Kan kalimatnya jangan pamer Kan gitu kalimatnya Artinya ketika tadi Pak Gatot bilang Ada 1 triliun Balik lagi Jangan pamer dong Bahwa lo terima 1 triliun Itu kan artinya ada sisim yang busuk Yang mau ditutup-tutupin Asal gak ketahuan gak apa-apa kan sisimnya busuk Gak apa-apa dong Orang sisim sudah busuk Saya kira gitu jawaban saya Ruth Selamat menikmati